Ini ada pertanyaan yang saya tahu juga banyak dihembuskan di media sosial. Kemarin itu, sepupu Anda, Gubernur DKI Anies Baswedan dipanggil sebagai saksi oleh KPK. Selama ini ada pihak yang menuding bahwa selama novel Baswedan masih ada di KPK, maka Gubernur Anies tidak akan pernah dipanggil KPK. Nah kita tahu Anda dan teman-teman dapat surat SK pemberhentian, tidak lama kemudian Gubernur DKI diperiksa KPK. Tanggapan Anda soal itu? Ya begini, kalau terkait dengan pemeriksaan, saya kira siapapun yang terkait dengan kepentingan untuk diperiksa bisa saja diperiksa. Tetapi kalau dikaitkan dengan diri saya, kita paham bahwa di KPK itu kan harusnya kita paham orang-orang berintegritas ya. Ketika kemudian ada yang mengatakan bahwa saya bisa mengatur semuanya, artinya orang itu ingin mengatakan bahwa di KPK orang yang tidak berintegritas. Saya kira dia salah. Yang kedua, di KPK itu ada pembagian tugas. Ada pembagian tugas, di penyidikan pun ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri. Yang masing-masing itu tidak saling mengetahui kasus yang ditangani yang lain. Jadi di KPK tidak terbiasa dengan intervensi-intervensi begitu. Anda pernah bertanya atau bahkan mungkin melindungi agar sepupu Anda Gubernur DKI tidak diperiksa KPK? Tidak, saya kira tidak ada kepentingan untuk perlu dilindungi dan apapun. Karena memang semuanya di KPK akan berjalan seperti biasa. Kalaupun seandainya tidak diperiksa, tetapkan di sidang akan dilihat, orang akan semua akan tahu sidang terbuka. Jadi kalau seandainya ada orang yang ingin menutupi di proses penyidikan dengan cara-cara seperti itu saja, percuma karena di penyidikan akan terbuka, semuanya jelas. Terima kasih telah menonton!